Kepengurusan KONI Sumsel yang baru menetapkan kebijakan yang berbeda dari kepengurusan sebelumnya. Saya dilantik langsung oleh Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman. KONI Sumsel periode 2023-2027 memastikan pengurus yang baru tidak akan menerima gaji. Berbeda dari kepengurusan sebelumnya, KONI Sumatra Selatan memastikan pengurus yang baru dilantik pada tahun 2023 ini tidak akan menerima gaji. Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan prestasi atlet cabur yang ada di bawah binaan KONI Sumatra Selatan. KONI Sumsel juga memberikan porsi pendanaan yang lebih besar untuk pembinaan dan prestasi atlet cabur. Dengan rincian 70 persen pendanaan untuk cabur dan atlet, serta 30 persen untuk pendanaan operasional. Tadi disampaikan bahwa tidak ada gaji atau honor bagi kepengurusan ini. Itu luar biasa menurut saya, jadi disini kita ditantang untuk bagaimana KONI untuk KONI Sumatra Selatan bahwa KONI Sumatra Selatan tidak ada gaji tapi bentuk pengabdian yang harus kita utapkan disini dan itu merupakan spirit yang luar biasa. Mudah-mudahan KONI ke depan akan lebih baik. Pengurus KONI Sumsel periode masa bakti 2023-2027 sendiri baru saja dilantik oleh Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman pada pertengahan pekan ini. Don Mohamad, Kompas TV Palembang, Sumatra Selatan